Tahapan pemilu 2024 untuk pemilihan bakal calon legislatif Bacalek masuk pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT. Pencermatan sendiri dilakukan mulai 24 September hingga 3 Oktober mendatang. Komisioner KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat menjelaskan, dalam tahap ini partai politik masih bisa mengganti Bacaleknya ataupun memindah dapil atau nomor urut. Menurutnya, pasca penetapan daftar calon sementara atau DCS, lalu ada dua Bacalek yang meninggal dunia, yakni atas nama Niti dari PDI Perjuangan Dapil 2 dan M Jabir dari PKB Dapil 4. Sehingga pada tahap pencermatan ini, parpol yang bersangkutan masih bisa mengajukan calon pengganti. Sementara setelah tahap pencermatan DCT ini selesai, maka parpol sudah tidak dapat melakukan penggantian atau pergeseran dapil Bacaleknya. Jadi pada tahapan pencalonan Pemilu 2024 ini saat ini memasuki tahapan pencermatan rancangan DCT, yang mana tahapannya adalah tanggal 24 September sampai tanggal 3 Oktober. Pada tahapan ini ada beberapa ketentuan yang bisa dilakukan oleh partai politik, antara lain bisa, masih bisa mengganti calon, kemudian memindah dapil ataupun memindah nomor urut. Di tahapan ini masih bisa dimungkinkan beberapa ketentuan itu. Kemudian di Kabupaten Ngawi, pasca ditetapkan DCS kemarin, terdapat ada dua bakal calon yang meninggal dunia. Nah ini juga peluang atau kesempatan bagi partai politik untuk mengganti calonnya yang meninggal dunia. Tahapan ini nanti berakhir tanggal 3 Oktober, artinya menjadi penting ini adalah kesempatan terakhir bagi partai politik untuk membongkar, mengganti calegnya dan lain sebagainya. Setelah ini nanti karena sudah tidak ada lagi tahapan yang memungkinkan untuk bisa mengganti bakal calonnya, kecuali dalam hal meninggal dunia. Rido menambahkan pihaknya meminta partai politik intens melakukan koordinasi terkait pencalonan pada masa pencermatan ini sebelum nanti ditetapkan menjadi daftar calon tetap.